Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya karunia elektronik disini saya ada audio mobil power 1400 watt 4ch ya ini powernya bekas Insyaallah kalau udah waktu mau dipasang kepada yang punya mobil tapi sebelum itu saya akan sedikit berbagi kepada para pemula cara memasangkan kapasitor bank ke audio mobil dan di sini saya saat saat sekarang ini tidak lagi sendiri tetapi lagi ditemani dengan Pak Tukang nah itu dia sekarang sudah semangat udah banyak uang dia kembali itu sudah bisa muncul kembali di bengkel saya yaitu kemarin-kemarin dia sibuk mencari urusan dunia sekarang lebih banyak uang jadi dia santai Oke inilah kapasitor bank disini saya tidak tahu berapa faratnya karena memang ini sudah lama ya ini cuma ia lumayan cukup besar nah ini nah ini Oke untuk cara memasangnya ini khususnya bagi para pemula pemula saja nah ini dia audio mobil ada tulisan GND remote plus 12 Nah itu jadi GND ini adalah negatif dari aki ya sedangkan remote ini untuk kontak dan 12 plus ini yaitu DC dari aki Oke cara memasang ke kapasitor sangat mudah sekali Oke di sini untuk kapasitornya nah ini sudah saya kasih kabel nah ini ada positif dan ini ada negatif dan yang di tengah ini itu remote ya atau remnya cara pemasangannya kabelnya sangat mudah yang plus ini disambung ke plus ya Oke sebentar kan saya sambungkan dulu nah seperti itu jadi yang plus disambung ke plus Oke untuk bagian min nah ini nah ini bagian minnya kita sambungkan ke tulisan GND disini nah ini kabelnya juga bekas-bekas karena memang bekas ini rencana mau saya pasangkan Oke untuk yang di tengah nah ini nah ini bagian rem kita sambung kita sambungkan juga ke bagian rem nah nah ini nah ini cuma tutorial saja seperti itu oke oke jika di pemasangan seperti ini ini belum hidup ya karena kikatnya rem sama positif 12 itu adalah satu jalur ya sebagai untuk suite jadi disini kita membutuhkan satu buah kontak nah ini seperti ini dan ujungnya nah ini dua buah ujungnya kita sambung di plus 12 dan rem ya nah ini seperti ini nah seperti itu saja nah ini jadi pemasangannya seperti itu jadi kontak ini disambung ke 12 dan remote ya nah ini pemasangannya seperti itu dan untuk keaki mobilnya yaitu tetap diambil dari sini ya positif ini positif ini pakai kabel ke aku ya dan yang negatif ini cukup bisa ke bodi mobil saja nah itu yang paling terdekat dan usahakan pemasangan kapasitor bank ini sedekat mungkin sama input power ini ya agar tidak terdekat terlalu panjang agar tidak terjadi drop tegangan nah seperti itu oke pak tukang nah itu mungkin itu saja yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih